Intro Halo coy, masih ingat gak Raja Harimau? Udah hampir setengah tahun Mimin baru bisa melanjutkan kelanjutan ceritanya Sebab Mimin super duper sibuk Alhamdulillah, hari ini Mimin bisa lanjutin lagi Intro Sebelum masuk ke alurnya, alangkah baiknya kita play speak dulu Agar ingatan kita semua tertuju ke isi ceritanya Pada waktu itu, ada seorang pemuda yang bernama Wang Fan Dirinya kehilangan seorang kakak yang telah dibunuh oleh orang misterius Hampir satu tahun akhirnya ia menemukan pelaku pembunuhan kakaknya Dan yang menariknya lagi, Wang Fan berkesempatan untuk menjadi the next one Yang memiliki kekuatan tertinggi di dunia bela diri Ya hal itu dikarenakan ia mendapatkan sebuah benda yang jatuh ke sungai Agar jelasnya lagi, kalian bisa cek di playlist agar lebih paham ceritanya coy Yuk, kita berhitung sana Wang Fan saat ini bertemu dengan Changlong Dimana Changlong salah satu dari empat pendekar terkuat yang ada di muka bumi ini Hal itu tentunya akan merusak sehingga sana keharmonisan dunia coy Sebab tujuan Changlong ini, ialah menguasai dunia dengan keserakahannya Sehingga Wang Fan berupaya untuk membunuh agar menggagalkan rencana jahat Changlong Begitupun dengan Li Renling dan Li Hua Ia juga ingin menggagalkan rencana Changlong Sehingga untuk sesaat mengurungkan waktunya untuk membunuh Wang Fan Kali ini memindahkan misinya dulu, yakni untuk membunuh Changlong Namun rupanya kekuatan Li Renling dan Li Hua tak sebanding dengan Changlong Changlong dengan mudahnya mengalahkan mereka berdua Sehingga terjadilah kekacauan saat disini Mereka berdua kalah dan lari dari medan pertempuran ini Sehingga ada si dia, ya dia, memerintahkan bawahannya untuk mengejar para Li Renling dan Li Hua Kini giliran Wang Fan yang menghadapi Changlong Ya Wang Fan alias Raja Harimau dianggap telah melanggar hukum kota Dewa Iblis ini coy Sebab ia telah mengeluarkan teknik terlarang Namun Changlong tak takut sedikit pun dengan pemuda bertopeng ini Sebab ia tahu jikalau efek teknik tersebut habis Maka Raja Harimau akan lemah lalu kalah dan berakhir kematian di tangan Changlong Raja Harimau juga tak takut sedikit pun terhadap Changlong Karena pada sejatinya, ia berdiri disini memegang sebuah janji Yang ini membunuh Changlong dengan tangannya sendiri Changlong pun langsung menggertak Raja Harimau Ya dengan tujuan agar dia takut Namun Raja Harimau tak gentar sedikit pun Wang Fan alias Raja Harimau menganggap gertakan tersebut hanya tingkah laku sombrono Alias tidak lucu sedikit pun Bahkan, Wang Fan pernah membaca di sebuah buku sejarah Lalu ia ungkapkan langsung kepada Changlong Seharusnya Changlong sudah mati 50 tahun yang lalu Namun dikarenakan ia memiliki kemampuan menjadi Dewa Bila Diri Emas Sehingga ia masih hidup dengan keberuntungan yang ada Keberuntungan itu sudah kita saksikan bersama-sama Yang ini di saat Changlong dengan mudah mengalahkan Li Bersaudara Yang ini Li Rengling dan Li Hua Namun pertarungan tadi membuat Wang Fan sedikit banyaknya bisa mempelajari kelemahan Changlong Seperti yang dilihat oleh Wang Fan saat ini Keadaan Changlong mulai melemah Alasan tersebut dikarenakan Changlong tidak bisa menghabisi nyawa Li Bersaudara Changlong malah membiarkan mereka lolos untuk lari dari pertarungan Artinya Changlong juga kelelahan dikarenakan faktor usia Jadi hari ini adalah kesempatan emas bagi Wang Fan untuk membunuh Changlong Dan mari kita katakan bersama-sama Sehingga terjadilah Wang Fan menggunakan teknik hujan salju untuk menyerang Changlong Namun masih bisa ditahan oleh Changlong dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya Kalau seperti ini terus Akan membahayakan keselamatan Wang Fan Ia pun memakan ramuan untuk menambah sinergi yang ada di dalam tubuhnya Dan benar Hal itu sangat berguna sekali Dimana Changlong dapat ia serang dengan tombaknya Atas kejadian ini Setidaknya membuat tenaganya mulai berkurang Sehingga para prajurit mengetahui akan hal itu Dimana para prajurit Langsung mengajarnya yang kala itu Raja Harimau mendatangi ke arah Changlong Yang berada di dalam kuil Tapi lihatlah Dengan sekali ulti Changlong mati di tangan pemuda berbakat yang bernama Wang Fan Alias Raja Harimau Perak Ya kali ini Wang Fan tidak bisa lagi untuk terus bertarung Ia pun mengambil dua benda di kuil ini Sementara Changlong mati Sedangkan Wang Fan lari Untuk menstabilkan kondisinya Hingga berada di luar gerbang kota iblis Akhirnya Wang Fan terjatuh Dengan waktu yang tepat Kuda juga Xiaobai Membawa Wang Fan Yang kala itu tubuhnya sudah terparing lemah Tak bertenaga Sementara di kuil istana Ada Zhao Ia membaca sebuah surat Bahwa pemburu Raja Harimau Perak Telah jatuh ke curang Kian Rin Sehingga Zhao Langsung on the way menuju ke tempat dekan Dan kelan pedang tirani berkumpul Singkatnya ada dekan yang sudah mendapatkan kabar Bahwa Wang Fan telah mampu menggagalkan rencana Changlong Ia disini sangat bersyukur Atas kerja keras Wang Fan tersebut Sebab jika Changlong dibiarkan Terutama ras manusia akan berada dalam masalah besar Dimana kala itu dekan juga bersiap bertarung melawan para klan pedang tirani Tak lama kemudian datanglah Li Xin Dao Sembari mengatakan Bahwa Raja Harimau Perak harus dibunuh Lo Xing menyangka sebab Li Xin Dao ikut-ikutan masalah ini juga Sebab pada sejatinya Raja Harimau hanya berurusan dengan klan pedang tirani Tidak dengannya Li Xin Dao marah kepada Lo Xing Sebab dirinya tak harus diberikan saran oleh mereka yang berasal dari klan pedang tirani matahari Namun dekan dengan tegasnya Siapapun yang berani menyakiti Apalagi membunuh muridnya Maka akan tahu akibatnya By the way Li Xin Dao berasal dari kelompok terkuat coy Yakni berasal dari kelompok dewa bela diri emas Li Xin Dao menegaskan bahwa dirinya tak ingin sedikitpun diberikan sebuah saran Disini dekan meminta kepada Zhao untuk menghentikan kebiasaan buruk yang dilontarkan oleh Li Xin Dao dengan token seribu emas Sebab dekan ingin melihat murid-muridnya suatu hari nanti akan menjadi dewa bela diri emas Pada akhirnya Zhao dan Li Xin Dao sama-sama terpancing emosinya Sehingga mereka bersiap untuk melakukan pertarungan Sebelumnya Li Xin Dao bersumpah Meski Zhao sekalipun tak akan bisa menyelamatkan Raja Harimau dari kematian Sebab Li Xin Dao tahu kelan pedang tirani matahari Sudah bekerja sama dengan ras iblis untuk membunuh Raja Harimau Jadi presentasi keselamatan Raja Harimau sangat kecil Namun di salah-salah itu ada Li Xin yang sempat menghentikan pertarungan Bahwa dia sangat-sangat menunggu kesempatan ini Dirinya yakin Raja Harimau jika bertemu dengan para pemburu nyawanya Ya para kelompok dewa bela diri emas maksudnya coy Li Xin berani bertaruh bahwa Raja Harimau tak akan selamat dari ajalnya Meskipun menggunakan teknik terlarang sekalipun Scene berpindah dimana Wang Fan saat ini sedang berkultivasi Untuk memulihkan kembali kondisinya Yang saat sebelumnya telah melangsungkan pertarungan melawan almarhum Changlong Ya dimana setelah kejadian tadi membuat Wang Fan tidak bisa lagi menggunakan teknik terlarang Sebab kekuatan Changlong yang berasal dari dewa bela diri emas sangatlah kuat Wang Fan terselamatkan oleh ramuan obat yang dikonsumsinya tadi coy Seandainya tidak ia makan kemungkinan besar nyawanya juga akan dalam bahaya Hal paling kecil tak sadarkan diri untuk waktu yang lama Bahkan hal terburuknya yakni sebuah kematian Xiaobai akhirnya mendatangi ke tempat Wang Fan karena melihat dia sadar Xiaobai beranggapan bahwa sahabatnya ini sesosok pemuda yang suka cari mati Ya untungnya ada Xiaobai dan kudanya yang menyelamatkan nyawa Wang Fan Ya hari ini Wang Fan merasakan bahwa dirinya akan menerobos lagi coy Ya ini ketingkatan lebih tinggi Ya selanjutnya ya ini kerana kolam hati roh ungu Disini Xiaobai memberikan pil iblis untuk kelangsungan sahabatnya ini By the way, pil tersebut hanya dapat disempurnakan oleh kaum iblis Dengan itu juga Wang Fan diharapkan bisa membuka titik meridian emas Dan satu lagi, kuda yang bernama Sandian telah berubah Yakni mengalami kenaikan level Dengan dua kabar bahagia ini tentunya akan menambah kehebatan Wang Fan coy Ya kudanya akan jauh lebih kuat larinya Dan memiliki tenaga super untuk kelangsungan Wang Fan saat di keadaan aman maupun terancam Sementara di tengah hutan, mereka para musuh masih mencari keberadaan Raja Harimau Perak Menurut binatang iblis, Raja Harimau sudah memasuki hutan iblis surgawi Selain itu ada juga kuda dan binatang iblis yang memiliki kekuatan di ranah kolam hati roh ungu Ya Raja Harimau telah berhasil lari menggunakan bantuan kedua binatang miliknya Dimana disini ada dua kubu yang saling bertabrakan coy Ada keluarga Lin yang meminta bulan dan lainnya untuk mengurungkan niat bertarung Liren Ling menyarankan bagaimana jika sebaiknya mengalahkan Raja Harimau dulu Baru melanjutkan masalah yang kedua kubu ini hadapi Akhirnya mereka yakni dua klan bergabung untuk mengalahkan para binatang iblis penjaga hutan ini Ya dimana kekuatan para binatang iblis ini Kekuatannya hampir setara dengan mereka yang ada disini coy Jadi mereka juga beranggapan Bahwa Wang Fan pasti tidak akan bertahan lama di hutan ini juga Sementara itu Wang Fan sudah berhasil menerobos dengan cepat Hal itu dikarenakan bantuan dari Changlong Sebab banyak sekali pelajaran yang didapat Wang Fan saat melangsungkan pertarungan sebelumnya Pada akhirnya Wang Fan pun memutuskan untuk kembali ke akademi Setelah sekian lama berpetualang di kota iblis Kembali ke tengah hutan Binatang iblis mulai menyerang mereka Ya hal itu disebabkan Wang Fan yang memiliki sahabat yang bernama Xiaobai By the way Xiaobai adalah raja dari segala binatang iblis coy Sehingga para binatang iblis menuruti apa saja yang ia inginkan Salah satunya menyerang para musuh-musuhnya ini Terbesit kabar bahwa raja harimau perak telah melarikan diri Dan juga menyerang beberapa prajurit Sedangkan Xiaobai menyerang Lirenling Namun dirinya masih selamat karena bela bantuan datang di waktu yang tepat Ya kali ini Wang Fan dikejar oleh kawanan para musuh Untungnya dengan kecepatan kuda miliknya Ia mampu selamat saat di perjalanan menuju pulang Bulan saat ini sudah berada di tengah gunung salju Ia mengatakan bahwa raja harimau akan lewat jalan sini Yang ini untuk menuju pulang Dan benar pada akhirnya tuan muda bertemu dengan raja harimau perak Di sini tanpa banyak basa-basi Tuan muda langsung bertarung melawan Wang Fan si raja harimau perak Dimana tuan muda tak berdaya Alias masih berada jauh di bawah kekuatannya dibandingkan raja harimau Wang Fan mencoba untuk tidak meladeni permainan ini Sebab musuhnya terlalu banyak coy Segala cara mereka lakukan untuk menangkap si raja harimau perak Namun hal itu percuma saja Wang Fan mampu melewati rintangan demi rintangan dengan muda Sampai dimana ia berhasil melakukan perjalanan menuju ke akademi Melanjutkan pertikaian dekan Ya dekan dengan kekuatannya mampu membentai para musuhnya Disinilah pertemuan yang sudah lama mereka nantikan Akhirnya terjalin jua Dimana Wang Fan dan dekan Saling bisa bertata buka secara langsung Ya kakek dekan Kemudian menyeru pasukan untuk mundur Sebab di depannya ada klan iblis Jika ini terjadi Maka akan menguntungkan kelompok pedang tirani matahari Disini ya oleh petinggi dari klan iblis Sangat marah terhadap bawahannya Yang tak becus melaksanakan tugas Ya rencana mereka telah pupus Yang tadinya ingin menangkap raja harimau Ditambah lagi dengan kegagalan Membunuh Lerenling dan saudaranya Meski begitu ya oleh tetap akan Melangsungkan pencariannya terhadap Lerenling Sebab ia tahu Lerenling tak jauh dari tempat ini Singkat cerita Wang Fan dan dekan Sudah berada di akademi Disini Wang Fan meminta dekan Untuk mengaktifkan ranah dewa Bila diri emas Disini Wang Fan juga meminta dekan Untuk memberikan gigi harimau Kepada wakil dekan Dan tulang ini diberikan kepada adik lo Untuk kelanjutan kultivasinya Dekan kemudian mengatakan kepada Wang Fan Bahwa seseorang yang telah diutusnya Menjadi raja harimau palsu Dipintahnya untuk mundur dulu Ya itu dengan tujuan Agar suasana kembali dingin Artinya untuk beberapa waktu ke depan Raja harimau tidak akan muncul Kecuali dengan catatan Dunia sedang tidak baik-baik saja Singkat cerita Kian mengabarkan kepada Wang Fan Bahwa Yao Li menantang Bei Wang dan Lerenling Dan mereka berdua sudah menerima Tantangan tersebut Nah selama kemudian Wei Tong juga datang kesini coy Disini Wang Fan meminta Wei Tong untuk merahasiakan Sebuah rahasia besar Yang akan diungkapkan Wang Fan Kepada Wei Tong Meskipun mempertaruhkan nyawa Wang Fan berharap agar Wei Tong Tetap memegang rahasia ini Ya ini sebuah tulisan di buku yang Wang Fan baca Tepatnya di halaman 385 Ada sebuah teknik rahasia Ya ini teknik pembalik tulang ilahi Teknik tersebut hanya ditemukan di gunung dewa Bila diri coy Ya barang siapa yang dapat mempelajari teknik tersebut Maka akan mampu memberikan perlawanan terhadap musuh Meskipun seribu klan sekaligus Mantap Ya isi buku tersebut terlihat mudah coy Namun sangat sulit untuk dijalankan Apalagi untuk menguasai teknik tersebut Disini Wang Fan menyarankan Kian dan Wei Tong Untuk mencari kebenaran akan teknik tersebut Ya ini dengan catatan Mereka tetap merahasiakan hal ini dulu Sebab semua orang bisa saja membaca dan memahami arti kata ini Tapi tidak dengan menggunakan teknik yang benar Ya kata alias isi buku tersebut Masih membuat Wei Tong ragu akan kemasyurannya Tapi di sisi lain Alasan kenapa Wang Fan membocorkan rahasia ini Terhadap dua sahabatnya Agar tugasnya menjadi Raja Harimau sedikit lebih enteng Dimana musuhnya kini semakin banyak saja yang datang ingin membunuhnya Terima kasih telah menonton!